Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu mencatat jumlah hewan kurban yang akan disembeli pada hari Raya Idul Adha mendatang mencapai 2071 ekor dan dinyatakan bebas dari wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan data yang disampaikan oleh kantor Kementerian Agama atau Kementerian Kota Bengkulu, jumlah hewan kurban pada hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah mencapai 2071 ekor yang terdiri dari sapi dan kambing. Data hewan yang tercatat ini berasal dari 9 kecamatan yang ada di Kota Bengkulu dan sejumlah sekolah di bawah naungan Kemenak Kota Bengkulu. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, yang terkumpul 2041 ekor. Kasih penyelenggara zakat dan wakaf Kementerian Kota Bengkulu, Bunyani mengatakan jumlah hewan kurban ini masih berpotensi bertambah sampai dengan hari Raya nanti. Demi memastikan tata cara yang benar menyembeli hewan kurban, pihaknya sudah melakukan rapat bersama kantor urusan agama atau KUA, pengurus masjid, ormas, dan lainnya. Hewan kurban yang kami dapatkan dari kantor urusan agama kecamatan Sekolah Bengkulu itu sebanyak 2071 hewan kurban dari seluruh kecamatan yang terdiri dari kelurahan masing-masing. Nah, dari 2071 hewan kurban yang saya bisa membeli, itu dibandingkan dengan tahun 2021 atau 1440 dari jadwal min ada peningkatan sekian persen. Bunyani menambahkan, semua hewan kurban yang telah tercatat dipastikan terbebas dari penyakit mulut dan kuguh atau PMK. Masyarakat tidak perlu cemas akan kesehatan hewan kurban yang ada di Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.